Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Jakarta Pimpinan Jan Farid resmi memecat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 DKI Jakarta Abraham Lunggana dari posisinya per 13 Maret 2017 kemarin. Langkah ini dilakukan setelah Wakil Ketua DPRD DKI tersebut mendeklarasikan dukungan ke Anies Baswedan Sandiaga Uno di putaran kedua Pilkada DKI. Yang mendukung pasangan petahana, Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Jakarta Pimpinan Jan Farid mengambil langkah tegas dengan memecat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 DKI Abraham Lunggana. Hal ini menyusul deklarasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI yang mendeklarasikan dukungan ke Anies Baswedan Sandiaga Uno di putaran kedua Pilkada DKI. Ketua Umum P3 Jan Farid mengatakan langkah ini dilakukan setelah Abraham Lunggana atau yang lebih dikenal dengan Haji Lulung tidak patuh dengan keputusan partai dan telah tiga kali mendapat surat peringatan. Deklarasi dukungan ke Anies Baswedan Sandi yang dilakukan Haji Lulung pada 12 Maret lalu menjadi alasan partai mengambil langkah terakhir ini. Tidak hanya Haji Lulung, semua anggota fraksi P3 DPRD DKI yang ikut dalam deklarasi tersebut juga dipecat. Semua pengurus DPP menyatakan sepakat karena memang sudah ada tuguran 1, tuguran 2, tuguran 3, sudah ada mencoba menemui, sudah mencoba membujuk, sudah mencoba silaturahmi, pertabayun. Tapi himbauan dari DPP tidak diindahkan, akhirnya DPP sepakat untuk memecat. Dan memecat ketua DPW DKI yang bernama Haji Lulung termasuk anggota DPRD yang juga mengikuti jejak beliau menyatakan dukungan kepada paslon yang tidak sepaham dengan Partai Persatuan Pembangunan. Sebelumnya pada hari minggu lalu, Haji Lulung memimpin deklarasi dukungan ke pasangan nomor urut 3 dalam putaran kedua Pilkada DKI. Dukungan ini diberikan karena Anis Sandi dinilai berkomitmen dengan menciptakan kerukunan umat beragama di ibu kota. Memutuskan mendukung sepenuhnya kemenangan paslon calon nomor 3 Bapak Anis Rasid Bawesdan dan Bapak Sandiago Salahudin Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022 serta siap mengamankan jalannya Pilkada di DKI Jakarta secara demokrasi. Ada yang paling penting dengan Anis dan Sandi. Beliau komitmen dengan menciptakan kerukunan umat beragama. Karena menciptakan kerukunan umat beragama adalah cermin kebangsaan yang menghargai perbedaan. Dengan pemecatan ini P3 Jan Farid juga telah menyiapkan pengganti Abraham Lunggana dan anggota fraksi P3 baik di DPRD DKI maupun di DPW DKI Jakarta. Perbedaan arah dukungan Haji Lulung sendiri juga telah terjadi dua kali. Di putaran pertama Pilkada DKI, Haji Lulung menyatakan dukungan ke pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media memberitakan.